Pesatuan Wartawan Indonesia PWI Kabupaten Kapuas akan menggelar Turnamen Catur PWI Kapuaskap tahun 2023. PWI setempat telah membuka sesi pendaftaran. Ketua PWI Kabupaten Kapuas Sri Hayati mengatakan Turnamen Catur akan dilaksanakan pada tanggal 24 dan 25 November 2023 di Aula Rumah Jabatan Bupati Kapuas. Panitia membuka dua kategori, yaitu kategori umum untuk Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau, serta kategori wartawan tingkat Provinsi Kaltang. Peserta bukan hanya anggota PWI Kaltang, namun seluruh wartawan yang bertugas di Kalimantan Tengah. Sri Hayati berharap Turnamen ini dapat menjadi ajang silaturahmi bagi insan pers, serta mendapatkan bibit-bibit unggul yang dapat berprestasi di tingkat nasional, bahkan internasional. Di dalam Turnamen ini kami membuka dua kategori. Yang pertama itu untuk kategori wartawan tingkat Provinsi Kaltang. Jadi wartawan ini tidak hanya anggota PWI, tapi seluruh wartawan dari organisasi manapun. Kemudian untuk kategori umum kami membuka untuk Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau. Pendaptaran bisa di Sekretariat PWI atau menghubungi nomor kontak yang sudah kami siapkan dan tidak dipungut biaya alias gratis. Panitia menyiapkan uang tunai pembinaan sebesar 17 juta rupiah. Dalam pekan olahraga wartawan nasional lalu, pecatur PWI Kaltang mempersembahkan medali yang membawa PWI Kaltang masuk tiga besar peraih medali terbanyak di Malang tahun 2022. Dari Kuala Kapuas-Kapuas, Ririn Binti melaporkan. Terima kasih telah menonton!